Halo guys, kembali lagi bersama saya Akmi Sinta di program Motivi Kosa Kata. Kalian pasti penasaran kan dan pengen tahu kosa kata-kosa kata apa lagi yang akan kita bahas di episode kali ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Nah, kalian tahu enggak sih arti kata ini? Atau jangan-jangan kalian enggak tahu arti kata ini tapi sering gunain? Daripada penasaran, yuk langsung kita tanya teman-teman. Menurut saya kata anjay itu sering digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Untuk ungkapan kaget misalnya anjay, lupa bawa buku. Kalau enggak itu tuh seperti pelesetan dari kata maaf anjing yang terlalu kasar sehingga dipelesetkan menjadi kata anjay. Menurutku kata anjay itu pelesetan dari kata anjir. Lebih dihaluskan lagi ya. Mungkin kalau anjir itu terkesan kurang sopan. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah sih, mungkin hampir sering. Itu kadang kalau misalnya aku lagi cari sesuatu yang enggak ketemu atau terperasat anjay gitu. Pasti ada anjay-nya lah, sering banget. Terus misalnya rasa kagum juga pernah. Misalnya, anjay bagus banget gambarnya kayak gitu. Misalnya seperti itu. Menurutku kata anjay itu diambil dari kata gaul atau biasanya dipakai di kehidupan sehari-hari mahasiswa mungkin. Dan khususnya buat aku sendiri sering gunain itu saat berbicara dengan teman-teman. Menurut saya, kata anjay itu adalah pelesetan dari kata anjing. Biasanya kan kalau menggunakan kata anjing itu kayak kesannya kasar. Jadi diperhalus jadi anjay. Terus kalau digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu pernah. Biasanya kalau manggil teman gitu, oh anjay kayak gitu. Untuk pengertiannya sendiri, kata anjay itu memiliki pengertian anjing. Memang sih pengertiannya itu kasar. Tapi terlepas dari pengertian kasarnya ini, dia dilesapkan menjadi halus, menjadi anjay. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menggunakan kata anjay. Misalnya dalam dunia pertemanan. Nah, karena saya merasa penggunaan kata anjay itu dapat menjadi mengakrabkan antara teman sebanyak seperti itu. Wah, ternyata unik-unik ya pendapat teman-teman mengenai kata ini. Mulai dari umpatan, pujian, maupun rasa kagum mereka pada suatu hal. Nah, menurut kacamata psikologi dan teologi gimana ya? Yuk kita cari tahu. Oke, kata anjay ya, asal mula dari anjay itu dulunya itu semacam umpatan seperti itu. Diambil dari salah satu binatang, yaitu anjing begitu, yang dimana ketika orang merasa kesal, ketika mereka merasa marah kepada orang lain begitu, atau mungkin kepada sesuatu yang terjadi, kemudian mereka mengatakan kata-kata tersebut. Lalu pada perkembangannya, kata-kata ini berubah menjadi anjay, dan kemudian dalam perkembangannya juga berubah menjadi suatu candaan, begitu ya. Mungkin ketika bercanda bersama dengan teman-teman, ketika bertemu dengan orang baru misalnya, atau kaget bahkan mereka dengan mudahnya mengatakan kata anjay. Anjay, kemudian tidak beberapa lama ini menjadi polemik yang cukup diperhatikan, begitu ya, bahwa kata-kata ini dirasa cukup negatif, terutama untuk anak-anak yang lebih muda, begitu. Nah, tetapi saya melihatnya itu tergantung konteksnya, bagaimana kita menggunakan kata-kata anjay tersebut. Selama itu tidak digunakan dalam lingkup atau suasana yang formal, kemudian tidak digunakan ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, begitu, orang yang mungkin lanjut usia dan sebagainya. Itu saya rasa misalnya di antara candaan antar teman itu hanya sebatas candaan saja. Secara psikologis, kalau itu disampaikan kepada orang yang memiliki perasaan yang cukup sensitif, ini juga akan berakibat yang negatif, karena dia merasa seperti diejek, dia merasa seperti diumpat. Maka, penggunaan kata-kata anjay bagi kaum muda ini, kita perlu memperhatikan lebih jauh. Kita harus hati-hati, harus tahu sikon, harus tahu tempat, begitu, supaya kemudian tidak menjadi permasalahan untuk ke depannya, begitu. Kata anjay buat saya kalau dalam bahasa teologi itu ketakjuban, ya. Orang muda itu punya banyak ketakjuban dalam hidup, dan buat saya itu menjadi pintu buat mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka, silahkan kalian gunakan kata anjay, sejauh kalian nyaman, karena itu bisa mengantar kalian untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Gimana? Udah pada paham kan? Ternyata kata anjay ini tidak hanya negatif saja, tapi juga ada positifnya tergantung konteks pemakaiannya. Menarik bukan episode kali ini? Buat teman-teman yang punya kosa kata yang unik dan menarik, bisa tulis di kolom komentar. Tetap saksikan channel Youtube Motivi Kosa Kata di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!